Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 123 Pada hikmah nomor 123, Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari menuliskan Alwaridu yujadu fiddaril akhirah walwirdu yaumtawi bin tiwai hadihiddar Wa'aulama yu'tanabihi ma'la yaklufu wujuduhu alwirduhu wa'atolibuhu minka walwaridu anta tatlubuhu minhu Wa'aynamahu wa'atolibuhu minka mima huwa matlabuka minhu Kaum muslimin rahimakumullah pada hikmah yang nomor 23 ini Setelah Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari menjelaskan tentang wiri Kemudian beliau menjelaskan tentang warid Kalau wirid adalah perbuatan kita Sedangkan warid adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala Tapi tidak semua pemberian Allah itu disebut warid Pemberian Allah yang disebut warid itu adalah apa yang masuk ke dalam hati kita Apa yang masuk ke dalam batin kita Lalu membuat batin kita terang, bercahaya, dan tenang Yang lain-lain namanya nanti rahim Kita cek di sini Misalnya pada kitab Waisul Mawahib Wirid adalah ibarat dari sesuatu yang dilakukan oleh seorang hamba Baik berupa ibadah lahir maupun ibadah batin Warid adalah sesuatu yang datang ke dalam batin seorang hamba Berupa cahaya Sehingga membuat hati tersebut terang Jadi dengan kata lain warid itu adalah cahaya dari Allah Hidayah dari Allah Taufik dari Allah Yang membuat hati seseorang menjadi lapang Nah ketika ada wirid dan warid Kita harus fokus di mana Nah maka fokus kita adalah di tugas kita Bagian kita adalah wirid Fokus melakukan wirid Fokus melakukan amal soleh Maka nanti warid akan datang otomatis Warid bukan urusan kita Warid urusan Allah Wirit adalah hak Allah yang harus kita kerjakan Sementara warid adalah hak kita yang Allah menang memberi Memberikannya Jadi fokusnya adalah kerjakan wirid Kerjakan amal soleh Masalah warid, masalah barisan dari Allah Bukan urusan kita Lalu pertanyaannya Mana yang harus didahulukan Nah tentu kita harus mendahulukan wirid Kenapa? Karena satu Wirit itu hanya ada di dunia saja Dan tidak tergantikan Sedetik saja kita tidak melakukan wirid Maka tidak akan ada gantung Sudah gitu Wirid ini akan tertutup kesempatannya Ketika kita meninggal dunia Kita tinggalkan dunia Tidak ada kesempatan lagi Kita mendapatkan wirid Sementara warid, warid itu ada di dunia Dan di akhirat Wirit di dunia saja Maka kita utamakan sesuatu yang Waktunya hampir habis Kaum muslimin rahimahkumullah Singkatnya Kalau kita rajin melaksanakan wirid Atau kita terus menerus Melaksanakan amal soleh Maka balasan wirid tersebut Balasan dari amal soleh yang kita lakukan Yang disini kebutuhan disebut warid Akan terus kita rasakan Baik di dunia Maupun di akhirat Tetapi ketika kita tidak melaksanakan Wirid di dunia Maka warid Tidak akan kita rasakan di dunia Dan kemungkinan kita juga tidak akan merasakan di akhirat Kenapa? Karena salah satu warid Adalah merupakan buah dari wirid Selain merupakan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin ada sebagian ulama Yang mengartikan warid identik dengan karoma Warid identik dengan keramat Bisa jadi Ketika seseorang rajin melaksanakan wiri Ketika seseorang rajin melaksanakan amal soleh Kemungkinan di dunia dia akan diberi sedikit warid Buat nyicipi Buat depeknya Misalnya doanya terijabah Misalnya dia itu Bisa mengintip Dikasih tahu oleh Allah itu Sedikit bocoran masa depan Seseorang Misalnya Atau misalnya itu Dia bisa menyembuhkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Itu warid Tetapi kalau orang-orang yang benar-benar Sudah menjadi kekasih Allah Dia tidak akan peduli dengan itu Karena warid yang sejati Nanti dia akan dikasihkan di akhir Kalau warid yang datang di dunia Bisa jadi merupakan karomah Bisa jadi merupakan isti Isti jrot Baik karomah maupun isti jrot Seharusnya seorang murid Fokusnya tetap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan terfokus kepada warid Ada atau tidak ada warid Fokus kita pada wiri Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna Inna ka'anta sami'ul alim Watub alayna Inna ka'anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu allailaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Wa rafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya